Rahayu, selamat datang di channel Abiasa Nusantara Majabahit. Topiknya mengenai yang semar dan yang sabto palon. Ini karena ada beberapa pertanyaan yang saya lihat di komentar terkait dengan bagaimana atau siapa sosok yang semar dan yang sabto palon. Saya ingin menjelaskannya, nantinya ini yang sabto palon, kemudian yang semar, ini terkait dengan Hyang Ismoyo, terkait dengan Hyang Antogo, dan terkait dengan Hyang Betoro Guru, terus juga nanti terkait dengan Sang Hyang Menang. Ini adalah budaya Jawa yang terkait dengan spiritual Jawa. Jadi, ada yang menganggap bahwa budaya Jawa itu kan kamu dakwa agama Hindu itu. Ya, cari saja di India sana. Di India sana itu apa? Ada yang kenal Sang Hyang Wenang, Sang Hyang Wening, Sang Hyang Tunggal, Yang Betoro Guru, Sang Hyang Ismoyo, Sang Hyang Antogo, Yang Semar, Yang Sabto Palon. Cari di India, kalau ada, Hindu kan itu ya. Ini budaya Jawa ini. Budaya Jawa yang terkait dengan spiritual. Dan budaya Jawa ini dilakukan dan dipraktekan oleh spiritualis Jawa itu, konsepnya bukan pada masalah keyakinan, tapi pada masalah kawruh. Kawruh itu dari beruh. Beruh itu artinya dia mengetahui benar. Ketika orang-orang Jawa itu bersemeti, kemudian beliau sudah dipaparkan mengenai siapa saja sosok gaib yang dituju begitu, maka orang Jawa yang melakukan kegiatan spiritual itu akan bertemu dengan sosok-sosok tersebut. Jadi, di situ sampai terus kemudian ada fenomena apa yang terkait, dawa apa yang terkait dari sosok-sosok tersebut, itu kemudian berpengaruh di kehidupan sehari-hari. Sama seperti beberapa waktu yang belakangan ini, saya sibuk mengupload mengenai yang Sabdo Palon, itu ya saya buktikan dengan data statistik yang ada mengenai wabah korona, dan juga mengenai letusan-letusan gunung, dan bahkan sampai dentuman-dentuman yang terjadi itu namanya beruh, bukan sekedar yakin, jadi tahu. Kisahnya sebenarnya diawali dari Sang Yang Tunggal. Sang Yang Tunggal, kemudian apa itu, dengan istrinya beliau ingin di kahyangan itu ada yang menjaga. Oleh karena itulah beliau kemudian menentukan dengan mencari siapa penjaga itu, jadi enggak terus kemudian langsung beliau membuatkan atau apa, langsung kemudian dia membuat anak, istilahnya membuat anak, menciptakan anak begitu tidak demikian prosesnya, itu ada proses untuk ininya. Jadi dari dulu punya anak begitu, dewa punya anak begitu ya. Para Betoro itu bisa punya anak, tapi anaknya jangan dianggap seperti orang yang melahirkan seperti ini. Jadi beliau menciptakan sebuah telur begitu. Di telur ini, kulitnya itu kemudian menjadi Sang Yang Antogo. Putihnya, menjadi Sang Yang Ismoyo. Kuningnya, menjadi Sang Yang Betoro Guru. Jadi Sang Yang Betoro Antogo, Sang Yang Betoro Ismoyo, dan Sang Yang Betoro Guru. Kulitnya, putihnya, kemudian kuningnya. Ini untuk menentukan siapa yang akan memimpin kahyangan, Suroloyo itu, Sang Yang Tunggal kemudian memerintahkan anak-anaknya ini untuk berlomba. siapa yang bisa menelan gunung jamur tipa, gunung jamur tipa, itulah yang akan menjadi pemenang, dan akan ditentukan sebagai sosok yang menjaga Suroloyo. akhirnya dimulai dengan yang paling tua, kulitnya ini, Sang Yang Antogo. Dia makan gunungnya ini, nggak kuat sampai mulutnya robek, Sang Yang Antogo ini. Nggak berhasil kalah. Kemudian Sang Yang Ismoyo. Sang Yang Ismoyo, memakan gunung berhasil, tapi kemudian masuk ke tubuhnya, jadi besar tubuhnya. akhirnya sampai kepada Sang Yang Betoroguru. Beliau bilang kepada Sang Yang Ismoyo, nah ini materi lombanya sudah tidak ada. Buat apa saya berlomba? Saya juga tidak berambisi untuk memimpin Suroloyo. Kalau saya disuruh memimpin, diminta memimpin, orang butuh saya, tahu kemampuan saya, ya saya akan memimpin. Tapi kalau harus berlomba begitu, silakan saja yang mau maju. Saya lebih baik tidak maju. Tidak ada keinginan untuk memimpin, tapi kalau memang dibutuhkan untuk memimpin, maka siap yang setoroguru. Tapi intinya, ya sudah, biar Sang Yang Ismoyo saja yang sudah menang menelan ini. Dengan kebijaksanaannya, Sang Yang Tunggal akhirnya justru menentukan bahwa Sang Yang Betorogurulah itu yang menjadi pemimpin di Suroloyo. Ada yang berkomentar bertanya, ini saya pernah dengar cerita, Sang Yang Betorogurulah ini selalu mengganggu Sang Yang Semar, terus begitu. Saya tidak tahu cerita dari mana itu. Wah, yang kan pakepnya bisa berubah-berubah, macam-macam gitu ya. Ini kan justru malah dari filsafat ini saja menunjukkan bahwa Sang Yang Betorogurulah sifatnya lebih baik daripada Sang Yang Semar. Dan kalau orang-orang spiritual Jawa, ketika beliau melakukan semetyo, orang-orang itu teman-teman ya, yang ada di sini, itu akan bisa menelan, Sang Yang Betorogurulah itu bagaimana, Sang Yang Betorogurulah itu bagaimana, itu yang bisa menelan, Sang Yang Antogo itu seperti apa, itu akan bisa menilai sendiri-sendiri, dan tidak ada yang menetapkan bahwa Sang Yang Betorogurulah ini selalu mengganggu Sang Yang Semar. Justru ketika kemudian ini Sang Yang Betorogurulah menjadi penguasa di Suroloyo, sekarang tinggal Sang Yang Ismoyo dan Sang Yang Antogo. Akhirnya di masa awal peradaban manusia, yang sesuai dengan kitab Mahabharata, ini baru yang bersesuai dengan agama di India, ini terkait dengan Pandawalima dan Kurawa, Pandawalima dan Kurowo, Sang Yang Ismoyo ditunjuk untuk membimbing, bukan ditunjuk, memilih untuk membimbing Pandawalima, karena beliau baik hatinya, Sang Yang Antogo tidak memilih yang baik hati atau tidaknya, dia memilih yang kaya, akhirnya dia memilih Kurowo ini tadi. Nah, akhirnya terus kemudian ketika membimbing para kesatria ini, di keyakinan agama Hindu India ada Pandawalima dan Kurowo, tapi masalah Sang Yang Ismoyo dan Sang Yang Antogo tidak ada. Sebenarnya ini Pak Semon, jadi orang Jawa mengistilahkan bahwa Sang Yang Ismoyo itu untuk membimbing kebaikan, sedangkan Sang Yang Antogo ini yang membimbing kejahatan. nanti akan saya jelaskan, kebaikan itu seperti apa, kejahatan seperti apa, gitu ya, Sang Yang Ismoyo akhirnya mengejauhantah, mengejauhantah ke bumi, membimbing para Pandawalima itu menjadi yang semar. Beliau meminta teman, akhirnya bayang-bayangannya menjadi yang bagong. Petruk dan Gareng, tidak tahu saya, dalam telah saya spiritual, saya tidak menemui keberadaan Petruk dan Gareng itu tadi. Terus kemudian, yang saya tahu mengenai Sang Yang Ismoyo tadi, mengejauhantah menjadi yang semar dan yang bagong. Sang Yang Antogo, ketika turun ke bumi, membimbing Kurowo itu, menjadi yang togok, meminta teman bayangannya jadi yang bilung, yang togok dan yang bilung tadi. Nah ini, pemahamannya di situ. Terus kemudian, ketika kisah Mahabharata dan Padewan, jadi kisah Mahabharata itu terkait dengan kisah orang yang masih dekat kepada para Dewa, yang masih berkomunikasi dengan para Dewa. Zaman kemudian berubah lagi, menjadi zaman yang ada di saat ini, tapi di masa lalu, zaman era prasejarah dan sejarah itu tadi, di Pulau Jawa, pemahamannya di Pulau Jawa ya, tidak di pulau lain, di Nusantara lah begitu. ini kemudian, Sang, eh bukan Sang Yang, Eyang Semar dan Eyang Bagong, mengejawantah, menjadi perwujudan, yang namanya disebut dengan Eyang Sabdo Palon dan Eyang Noyogenggong. Jadi wujudnya, Eyang Sabdo Palon itu hampir mirip dengan Eyang Semar, wujudnya Eyang Noyogenggong, hampir mirip dengan Eyang Bagong, begitu. Nah ini, Eyang Tokogenggong dan Eyang Bilung, ternyata, di era ini tidak memujud, tetapi, beliau berdua ini, untuk, apa itu, membina kejahatan itu, masih ada. Sehingga pada zaman prasejarah dulu, sering terjadi peperangan. Nah ini, adanya berupa apa? Berupa energi hitam, yang mecah belah dan menghancurkan. Kalau telah para spiritualis, energinya yang dibawa oleh, Eyang Semar dan Eyang Bagong tadi, adalah energi kehidupan. Sedangkan energi yang dibawa oleh, Eyang Tokogeng dan Bilung ini, yang Bilung ini tadi, adalah energi kematian. Nah energi kematian ini, rayuannya, luar biasa. Kekayaan, kekuasaan, terus seksual, tiga hal. Harta, tahta wanita, gitu ya. Harta, tahta wanita, kekayaan, kekuasaan, dan seksual, yang dipergunakan untuk memusnahkan kehidupan manusia, itu, membuat kematian-kematian itu, ini, gitu. Eyang Semar, Eyang Sabdo Balon, Eyang Semar, Sang Yang Ismoyo, berusaha, membawa manusia nantinya, setelah mati, agar kekayangan. Sedangkan, Eyang Tokguk, dan Eyang Bilung ini tadi, berusaha, membawa, ke, neraka. Jadi, begitu, kejahatannya, yang dibawa. Terus, bagaimana cara, membedakan yang jahat, dan tidaknya? Ya mudah loh, daya hidup, dan daya mati ini saja. Kalau yang daya hidup ini, daya hidup ini, intinya adalah, upaya untuk tidak, upaya untuk mandiri, selalu membuat keuntungan, melakukan kegiatan, begitu, keuntungan bersama, terutama. Terus, kemudian tidak merugikan orang lain, dan tidak merugikan diri sendiri. Jadi, tidak ada urusan. Membahas tentang kekayaan ini tadi. Kalau, kekayaan yang ada itu adalah, merugikan orang lain, dan merugikan diri sendiri, akan dihindari. Lebih baik tidak kaya. Kalau kekayaan ini, menguntungkan diri sendiri, dan menguntungkan orang lain, terutama, itu, menguntungkan orang lain, ya, akan di, berusaha diraih. Demikian juga dengan kekuasaan. kalau kekuasaan ini merugikan orang lain, dan merugikan diri sendiri, akan dihindari oleh, apa itu, yang Sabdo Balon, membina manusia tadi. Tetapi, kalau kekuasaan ini, akhirnya bisa membuat, keuntungan bersama, dan, apa itu, keuntungan pribadi, dan bersama ini tadi, ia akan didukung. Termasuk juga dengan, masalah wanita. Kalau wanitanya itu, urusan dengan wanita, tadi urusan dengan seksual, ini kan menjadi, ini, bukan hanya wanita, ini pria juga, pria dan wanita, intinya seksual, diperlambang saja, atau wanita, wanitanya sebenarnya seksual. Banyak yang perempuan juga, apa itu, karena nafsu seksualnya, kemudian merugikan, gitu ya. Ada juga laki-laki yang, karena nafsu seksualnya, juga merugikan. Ini yang dihindari. Jadi, nafsu seksual, yang menguntungkan, orang lain, dan menguntungkan diri sendiri ini, inilah yang diraih. Sekarang, permasalahannya, tolong ukurnya apa? Kalau misalkan, uang, ini tadi itu, harta ini tadi, menguntungkan diri sendiri, dan menguntungkan orang lain, itu bagaimana, uang ini bisa, dipakai untuk, berbagi, tidak menguntungkan, satu pihak. Menguntungkan diri sendiri, berbaginya ya ke diri sendiri. Jadi, maksudnya begini, kalau kita ini, berada di Jawa, bagaimana agar, keuangan, kemasyarakat, dan secara bersama-sama, mensejahterakan, dan memakmurkan, orang Jawa. Tidak, terus kemudian, ya ini, dulunya, orang Jawa, ada agama Hindu, gitu ya, tidak kemudian, memakmurkan, dan membuat kaya, di India, tidak. Maka dari itu, orang Jawa, yang walaupun, dekat dengan agama Hindu, memutus hubungan, apa itu, harus ke India, tidak ada. Kalau misalkan, apa-apa, harus ke Gangga, ke Sungai Gangga, misalkan gitu, wah, mengeluarkan biaya banyak, harus mengunjungi, harus mengunjungi sana, nantinya, devisa di sana, yang untung, gitu. Perusahaan penerbangan ini, yang untung, perusahaan kapal, yang menuju ke sana, yang untung. Tidak, biar berkumpul, di Jawa saja. Maka di Jawa, dibuat Candi Borobudur, Candi Prambanan, Candi Penataran. Itu, untuk, tata cara, yang, fokusnya, itu, tetap ke, wilayah masing-masing, pada desentralisasi. Tidak ada, sentralisasi, dalam hal, agama, begitu. Walaupun, identik, tentang Mahabharata, tadi, dengan Mahabharata, yang ada di India, tetapi, tidak harus, yang, ada, di, apa itu, India itu, harus, dikunjungi ke sana, sampai menghabiskan, dia bisa. Oh, mengunjungi sungai Gangga, pulang, merasa, udah, aku loh, orang, spiritual, orang, religius, sudah, tidak ada, malahan, gitu. Malah, dianggap, ada beberapa orang, Bali, yang ketika, saya, tanyakan, mengenai, kok di India itu, sungai Gangga itu, mayat di, ini kan, di, apa itu, diceburkan ke, laut, terus, kemudian, penelitiannya, air lautnya, terlalu, menjadi banyak, bukan, bukan laut ya, di sungai, gitu, jadi banyak bakteri, dan kotor, gitu, orang-orang Bali, kita tidak tahu, kita tidak ada hubungannya, dengan sungai Gangga, kita melestarikan adat, tradisi, sejarah, dan budaya, di Bali, orang-orang Jawa, bahkan, beberapa orang, kebatinan, yang saya temui, menganggap bahwa, istilahnya itu kan Gangga, tapi sebenarnya itu ya sungai Brantas itu, malah begitu, jadi, apa ya, eh, kecintaan, terhadap lokalitas, itu demikian tinggi, sampai bahkan yang tertulis, di Mahabharata, ada sungai Gangga, itu tidak diidentikan, ya di sana, tinggal niru aja, kitabnya sungai Gangga, sebenarnya sungai Gangga, itu ada di, sungai Brantas, keyakinannya sampai seperti itu, dan bukan hanya keyakinan, kalau orang Jawa itu, membuktikan, kawar roh begitu tadi ya, bahwa, dia melakukan kegiatan spiritual, dia mengetahui, tidak cukup banyak yakin, kalau orang Jawa, datang dan buktikan, selalu begitu, kalau ada hal yang menjadi pertanyaan, sebenarnya Gangga itu di India, atau di Jawa, dia semedi, semedi, berusaha mencari, jawaban, akhirnya menemukan jawaban, Gangga itu ya sungai Brantas itu, salah, enggak, namanya sejarah, sejarah itu interpretasi, sungai Gangga, namanya siapa, ini yang perlu, interpretasi itu bisa berubah, gitu, enggak usah, jauh-jauh sampai ke, sungai Gangga, kejadian 212 kemarin, pada saat ada, Kiai yang disemprot, apa itu, air misalkan, interpretasinya bisa macam-macam, ada yang ngomong, Kiai-nya enggak mau, bubar, ada yang bilang, Bapak Kiai-nya itu mau, bubar, tapi langsung disemprot, rame ini, perkara super semar, yang deket-deketin aja loh, sejarahnya versinya, bisa macam-macam, perkara G30S, versinya bisa macam-macam, apalagi perkara, tentang, sungai Gangga, dan India tadi, bisa macam-macam versinya, sejarah itu, tidak murni, yang positifistik, dengan penelitian, tapi ada yang konstruktifistik, juga, yang terkait dengan, legenda-legenda, dan kecintaan masyarakat, terhadap, kisah kuno yang ada, begitu, kembali kepada, masalah, apa itu, hal yang terkait, dengan kejahatan, dan keburukan, tadi sama, ini tadi artah, kekuasaan juga demikian, kekuasaan yang, bisa untuk saling, bersama-sama, yang kuyung, memayu, hayu ning buono, itu, itu yang di, inginkan oleh, orang, di, di Nusantara, para spiritualis, di Nusantara, bukan kekuasaan, bahwa, kalau memang, beda, urusan, beda keyakinan, bunuh saja, siksa saja, pukuli saja, enggak, enggak ada, seperti itu, itu, keyakinan terkait dengan, kejahatan, bagi orang Jawa, menilainya, begitu, demikian juga, dengan wanita, apa itu, ini contohnya saja, apa itu, yang, apa ya, hanya satu sosok, yang orang Jawa, menelaah, tentang, Lanang Ijagat, ini, Ratian Arjuno, begitu ya, tetapi, kisah cinta, yang terkait, dengan, kesetiaan, antara wanita, dan pria, itu selalu, satu jalur, yang asli, kisah, tentang, Panji Asmoro Bangun, begitu, jadi, menghormati, harga dan martabat wanita, sama dengan pria, jadi, pernikahan itu, pada, dua, begini, tidak terus, kemudian, pria menikahi banyak wanita, atau, wanita menikahi banyak pria, seperti yang di India, Drew Padi, yang menikahi, Pandawa Liman, tidak, dalam keyakinan, orang Jawa, begitu, jadi, hasrat seksual, bagi orang Jawa, diaktualisasikan, dengan, apa itu, lebih bagus, pada, keadilan, yang sama, memandang, derajat, antara laki-laki, dan, perempuan ini, jika, laki-laki, tidak ingin dimadu, perempuan, juga tidak ingin dimadu, ini, yang, dipakai, tolong ukurnya, dari, keyakinan, atau spiritual, Jawa, begitu, jadi, itu, itu, yang, perang tanding, yang terjadi, selalu, dari, era, prasejarah, sampai, terakhir, di era Majapahit, yang Sabdo Palon, memerangi, energi, dari yang Togok, begini, itu, saya melihatnya, ketika, yang Sabdo Palon, pamit ini, energi, dari yang Togok, ini, demikian kuat, gitu, yang Sabdo Palon, pamit, kepada, yang Brawijaya, bahwa, yang Brawijaya, dikalahkan, oleh, demak, dan, di, demak sendiri, rajanya, sudah tidak mau lagi, memuliakan, yang Sabdo Palon, ya sudah, buat apa, yang Sabdo Palon, jadi, pemomong, para Satrio lagi, Om Satrio, yang di Jawa, sudah tidak mau, memuliakan, yang Sabdo Palon, pamit ke, Suroloyo, dan, menyampaikan, sebuah kutukan, bahwa, nantinya, 500 tahun, beliau ingin melihat, kalau, beliau pamit, begitu, apakah, Nusantara ini, bisa berjaya, ketika beliau itu, masih ada, seperti, jayaannya, Kerajaan Mataram, kuno, seperti, jayanya, Kerajaan Majapahit, jayanya, Singasari, begitu, kejayaan-kejayaan, itu, bisa dilihat, dari, artefak-artefak, peninggalan Majapahit, yang tersebar, di seluruh dunia, di koleksi, di, Metropolitan Museum of Art, di New York, artefak Majapahit, ini, menjadi koleksi, unggulan, yang setara, dengan artefak, dari Yunani, baik, budayaan Majapahit, setara, dari Cina, dari Besir, begitu, itu, setara, nah, era sekarang, apakah ada, hasil karya, kita, yang, disetarakan, begitu, dengan mereka, sulit, itulah, makanya, saya menyampaikan, sudah 500 tahun, ini, sudah Titi Wanci, sudah waktunya, yang Sabdo Balon, kemudian, menuntut, kembali, beliau, untuk menjadi, Pak Momong lagi, di Tanah Jawa, beliau, sosoknya itu, bukan terus kemudian, mereinkarnasi pada, orang, tidak, begitu ya, tapi, sosoknya itu, tetap menjadi, sebuah, sosok, sosok, apa itu, sosok yang gaib, begitu, Pak Momongnya, itu tadi, pada masa, kerajaan ini pun, yang Sabdo Balon, juga tetap menjadi, sosok yang gaib, menjadi Pak Momong, ini tadi, beliau, membimbing, para, spiritualis, para agamawan, di era-era yang, lalu, seperti, Danyang Nirate, misalkan begitu, itu, juga ada terkait dengan, apa itu, bimbingan dari yang, Sabdo Balon, gitu, tadi, terus, akhirnya, sekarang, ya, sudah, intinya, kebaikan, dan kejahatan, tadi, yang saya ceritakan, antara siapa, yang memilih surga, dan memilih neraka, konsepnya, tentang surga, itu bagaimana, dan neraka, itu bagaimana, antara orang Jawa, dengan orang yang berbudaya, di luar Jawa, itu lain, antara orang Jawa, dengan orang India, itu lain, antara orang Jawa, dengan orang Cina, lain, antara orang Jawa, dengan orang Arab, itu lain, antara orang Jawa, dengan orang Eropa, itu lain, konsep mengenai, apa sih, yang menentukan orang ini, bisa sampai ke surga, apa yang menentukan orang ini bisa mengguni neraka neraka itu surga itu kan hanya di agama islam dan kristen di agama hindu dan buddha itu gak ada loh, nah ini loh surga itu berasal dari kata swarga swarga itu bahasa sansekerta bukan bahasa arab neraka itu berasal dari kata naraka, itu juga bahasa santengerta, bukan bahasa arab, jadi di agama hindu dan buddha itu ada keyakinan terhadap surga dan neraka konsepnya kan reinkarnasi iya, ada konsep reinkarnasi kalau dia bertindak buruk, maka dia akan reinkarnasi menjadi makhluk yang lebih rendah tetapi sebelum menjadi makhluk yang lebih rendah ini dia akan apa itu mengalami transisi dulu di neraka kalau dia menjadi rendah tapi kalau dia menjadi yang baik dia akan menghuni surga nah surga itu kalau di keyakinan Jawa yang setara dengan keyakinan di India itu ya di kayangan oleh karena itulah di kayangan ada bidadari juga begitu dan hanya orang yang suci orang yang memiliki kemampuan sangat tinggi seperti Arjuna itu yang bisa menikah dengan bidadari tidak semua orang bisa menikah dengan bidadari jadi itu tadi jadi itu tadi lah pemahamannya ketika itu juga sebenarnya memberikan Arjuna ini memberikan contoh ekstrim terhadap bagaimana sebuah pelampauasan seksual begitu tadi dengan berbagai macam istri ada beberapa istri dan bahkan memiliki istri apa itu memiliki istri bidadari ada kakak Arjuna itu kan perkawinan Arjuna itu beliau menikah dengan bidadari Suprabah itu disana nikah dulu kawin dulu ada ada perkawinannya gak terus kemudian ngetot seenaknya gitu orang mikir bidadari oh gini bidadari gini gak itu apalagi di agama Kristen ya bidadari di agama Kristen gak urusan begini loh angel suci di agama Kristen lepas dari masalah bahwa bidadari itu urusannya gini terus seksual itu bukan gitu jadi itulah saya mengajak teman-teman semuanya itu berpikir lebih objektif ya berpikir lebih objektif kalau berpikir lebih objektif lagi ayo saya ajak nelah tentang surga dan neraka awalnya surga dan neraka ini pada jaman yang paling kuno di budaya Mesir begitu itu sudah ada mengenai apa itu surga dan neraka dan reinkarnasi juga intinya sama seperti di keyakinan-keyakinan yang ada di Jawa atau di Hindu Buddha itu ya bahwa orang berenkarnasi ada ada peralihan jiwa gitu ya ada perpindahan jiwa ada berinkarnasi juga di keyakinan Mesir gitu keyakinan Yunani pun juga ada reinkarnasi juga bahwa jiwa ini tidak akan pernah bisa mati terus sampai akhirnya pada saat dia menjadi bersih menjadi seorang begawan begitu dah dia moksa barulah dia mencapai apa itu tingkat dia bisa menghuni di wilayah apa itu kayangan gitu jadi konsepnya begitu kepesir tadi juga demikian ada reinkarnasi sampai terakhir dia ke namanya Aru Aru ya kalau yang di Yunani namanya Esilum kalau gak salah itu namanya Esilum itu alam kahyangan gitu di masa-masa itu gitu di sini juga di Yunani juga ada bidadari-bidadari juga gitu ya terus kemudian saya gak tahu kalau di Taurat itu apakah juga ada masalah apa itu reinkarnasi gitu ya masalah surga dan neraka mungkin di Taurat itu gak ada gitu coba mari kita baca baca kitab Taurat jadi jangan baca dengan kitab ini kan Taurat dulu terus kemudian lahir Injil kemudian ada Al-Quran begitu ya nah cari kitab aslinya Taurat pelajari apakah ada surga dan neraka tadi apakah ada dengan reinkarnasi ini sepertinya kalau di kitab Taurat itu yang pernah saya baca ini ketika orang meninggal itu bagaimana dia kembali kepada Tuhan begitu ini sama saja ketika kembali kepada Tuhan itu ya tinggal di alamnya ketuhanan ya di Kahyangan di Suroloyo di Aaru menurut orang Mesir di Esilum menurut orang Yunani begitu kalau di apa itu agama bahasa Arab namanya Jannah mungkin begitu kalau di apa itu orang jaman nyebutnya Kahyangan jadi Kahyangan itu pada yang tempatnya para yang itu tadi itu kira-kira konsepnya tentang surga dan neraka itu seperti itu jadi kembali kita membahas tentang yang semar dan yang sabto balon intinya yang semar dan yang sabto balon itu adalah sosok-sosok yang mengejawantah dari Betoro Ismoyo ke bumi dan bertujuan untuk membawa manusia agar bisa ke Kahyangan dengan ajaran beliau begitu orang Jawa sama sekali terlepas dari masalah doktrin kalau budi nalar dan ilmunya terhadap ajaran ini tidak cocok ini sudah ini tidak akan bisa terpakai untuk masuk ke Kahyangan gitu apapun ajarannya Anda ini tadi tiga hal harta kalau terus kemudian hartanya itu tidak untuk mensejahterakan masyarakat di sekitarnya tapi mensejahterakan di tempat lain mensejahterakan orang kaya bukan mensejahterakan masyarakat pemiskin di sekitarnya maka budi nalar dan ilmunya akan bicara bahwa ini tidak akan bisa membawanya ke Kahyangan makanya seperti tadi orang Jawa harus ke India orang Hindu Jawa harus ke India harus ke Sungai Gangga agar dia bisa masuk surga tidak ada justru yang tidak ke India tidak membuang uangnya untuk devisa di India tidak membuang uangnya untuk perusahaan penerbangan itulah yang menggunakan uangnya untuk masyarakat sekitar yang miskin itulah yang disebut kegiatan yang bisa membuat orang masuk Kahyangan budi nalar dan ilmunya orang Jawa seperti itu demikian juga dengan kekuasaan gitu kekuasaan yang menghargai keberagaman makanya ada bineka tunggal lika bahkan tidak perlu menjadi penguasa tunggal menurut kepada aturan negara paham bahwa agama apapun benar menurut umatnya masing-masing tidak bisa disalahkan bahkan kalau mau menilai umat ini meyakini ini dia mensimulasi oh maklum maklum orang ini orientasinya ke situ seperti itu orientasinya pada kekuasaan orientasinya memperbanyak umat kalau orang Jawa tidak tidak ada memperbanyak umat bahkan Mbak Legino itu bilang antep loh berat loh itu orang apa itu menjadi spiritualis Jawa begitu ya ini pilih dengan benar kalau kamu sanggup ya silahkan masuk tapi kalau kamu tidak jangan setengah-setengah resikonya berat itu nanti bisa hidupnya tidak sukses atau nyawanya tercabut Mbak Legino itu selalu bilang begitu kalau orang yang apa itu mau mantep atau tidaknya belajar ajaran Jawa tidak untuk memperbanyak umat bukan kuantitas yang penting tapi kualitas yang penting sedikit tapi benar itu lebih baik bagi orang Jawa daripada banyak tapi ngawur itu banyak tapi ngawur rusak banyak tapi benar tidak ada masalah sedikit sedikit tapi benar ini bisa menjadi bertambah banyak dan ini yang penting adalah benarnya bukan enaknya sehingga ngawur itu tadi kalau di ajaran kebatinan Jawa begitu dan sampai yang bisa membawa kekayangan terhadap wanita itu adalah kesetiaan seorang laki-laki kepada perempuan atau kesetiaan seorang perempuan kepada laki-laki kesetiaan kesetiaan seorang laki-laki kepada perempuan ya cinta kasih diantara keduanya untuk tidak berbagi kesetiaan perempuan kepada laki-laki juga kesetiaannya untuk tidak berbagi juga maka dari itu kalau ada perempuan yang tidak mengizinkan suaminya kawin lagi itu justru karena kesetiaannya dia kalau mengizinkan yang tidak setia rela suaminya habis nyelup kesana nyelup kesini nyelup situ namanya tidak setia kalau ada perempuan seperti itu perempuan yang setia kepada laki-laki itu perempuan yang justru melindungi laki-laki hidupnya jangan dihabiskan untuk nyelup kesana sini hidupnya dihabiskan untuk beraktualisasi berguna kepada masyarakat gitu nyelup kesana sini alasannya ini kan kasihan perempuan ini perlu di apa itu kasih uang gak usah dikawini gak usah diginikan ada perempuan kasihan kok diginikan ngapain kasih uang kasih pekerjaan saya kira begitu penjelasan mengenai yang sabto palon dan yang semar bagi orang jawa pemahamannya yang sabto palon dan yang semar adalah mesias yang akan membawa manusia nantinya agar semakin banyak yang bisa menghuni di kayangan semoga tetap bersemangat melestarikan adat tradisi sejarah budaya dan spiritualitas nusantara semoga damai selalu rahayu mulianing jagad selamat 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 Terima kasih telah menonton!